Baik, di video ini saya akan sedikit mengulas tentang cara menghubungkan akun GitHub dan akun Google Collapse untuk tujuan penyelesaian tugas Anda untuk metakulia data mining. Langsung saja kita akan mulai dengan membuka link yang sudah saya berikan. Di sini saya berikan contohnya link yang kedua, di mana ada link yang kedua itu adalah project untuk mencari prediksi penyakit dari kejalanya. Nah, ini sudah kita lihat ada di URL di browser-nya, isian URL-nya sudah kita isikan. Kemudian kita sign in, karena saya asumsikan Anda sudah punya akunnya, cara mendaftar akunnya gampang. Sign in ke akun Anda. Nah, kemudian kita dibawa ke akun kita, tandanya ini ya, dari pojok kanan atas, itu avatar kita ya, avatar akun kita. Kalau Anda sudah pasang foto, ada foto Anda di sana, kalau tidak ada ya biasanya random. Kemudian kita lakukan forking, forking itu meng-copy semua isi dari projek yang asalnya punya orang lain. Untuk di-copy persis sama ke akun kita yang sudah kita buat di GitHub. Anda klik tombol fork. Kemudian akan dibawa ke halaman create new work, dan di sana akan muncul nama owner baru, yaitu Anda, dan nama project-nya, atau repositor ini ya. Nah, setelah Anda yakin dan tidak perlu dirubah ini, samakan saja, Anda masuk ke bagian paling bawah, di situ ada tombol hijau grid fork, Anda klik. Hasilnya nanti akan muncul link baru, di mana link itu adalah link project hasil kopian atau forking dari akun orang lain yang sudah masuk ke akun Anda. Anda bisa lihat di bagian atas dari halaman ini, itu ada nama Anda, nama akun Anda, dan nama project-nya. Kemudian di URL-nya juga sudah berubah, jadi github.com slash akun Anda slash nama project-nya ya. Nah, ini yang kita copy. Anda copy link yang ada di URL atas itu. Kemudian kita menuju ke utep untuk membuka Google Collab ya. Oke, kita sudah masuk ke Google Collab, tadi saya lupa untuk meng-copy. Ya, sudah saya copy, kemudian saya masuk ke Google Collab. Nah, di Google Collab ini kita ke bagian kiri dari open notebook, menu open notebook, di bagian github Anda isi dengan link yang sudah kita copy tadinya. Kemudian dia akan mencari sendiri akun itu di github, dan akan didapatkan beberapa, mungkin satu atau dua file IPINB yang merupakan source code dari, source code utama dari project-nya ya. Karena ada dua, kita harus nyoba satu-satu. Di asumsikan saja misalnya yang pertama ya, demo IPINB. Kita klik, kita buka. Nanti kita akan masuk ke editor editor notebook dari Google Collab di akun Google Collab kita. Ini di asumsikan Anda juga sudah punya akun Google Collab-nya ya. Kalau ini lebih sederhana lagi, Anda cuma butuh akun Gmail aja, guna alamat email di gmail.com. Nah, ini isi dari kodenya, tugas Anda adalah melakukan running dari semua cell pada coding-nya. Kalau benar-benar kodenya, ini adalah kode utamanya ya, makanya harus dicoba. Running semua setiap cell-nya, dan nanti melakukan identifikasi setiap cell dalam kode ini melakukan apa. Pertama, di running dulu. Di runtime ini Anda boleh pakai GPU ya. Kalau ingin nyoba ya, bagaimana rasanya menggunakan GPU untuk kode-kode Python yang berhubungan dengan artificial intelligence ya. Tapi kalau ini hanya masih belum butuh ya. Saya coba aja pakai GPU. Oke, kemudian saya running. Kita run anyway. Nanti email-nya pakai nama lain aja ya. Ini read only. Nah, di sini terlihat error ya. Nah, error ini juga, kalau memang benar ini adalah kode utama dari project-nya. Anda cari tahu error-nya ini kenapa, dan cara membetulkannya bagaimana ya. Nah, di sini sudah terlihat, no module name grid.io Anda tinggal nyari di literatur di manapun, bagaimana cara memperbaiki kode ini. Jadi, cuma masalah library yang belum terinstall saja. Nah, setelah itu Anda bisa menambahkan komentar ya, lewat klik dari text itu, sebelahnya kode itu ya. Di klik, kemudian akan muncul editor, kemudian Anda bisa ngetik di sini. Satu cell tadi ngapain? Setelah Anda melakukan running kan tahu hasilnya. Nah, di sini Anda bisa menyimpulkannya, ngapain ini? Anda ketik, dan kalau perlu misalnya, karena saya ingin penjelasan detail juga, kalau diperlukan ditambahkan di setiap baris pentingnya, Anda tambahkan komentar dengan simbol crash atau pagar, kemudian ditambah dengan komentarnya. Nah, di baris itu ngapain ya, saya harapkan dengan Anda menambahkan komentar-komentar dan mencoba, sedikit banyak Anda bisa memahami alur dari bagaimana data mining itu dilakukan ya, khususnya dalam bahasa Python. Nah, tentu saja nanti setelah dikasih ini berakhir, kita akan diskusikan bersama-sama ya. Nah, seperti itu contohnya. Dan selanjutnya juga sama, untuk kode berikutnya Anda bisa menambahkan teks. Bisa di atas atau di bawahnya, untuk menjelaskan the cell di kode itu melakukan apa. Tentu saja dengan melakukan running it. Oke, jadi tugasnya semacam itu, bagian pentingnya adalah Anda memberikan komentar-komentar dan kesimpulan atas kode-kode yang Anda jalankan di projek ini melalui GitHub dan Google Collapse. Nanti kita akan simpan, kalau disimpan biasa ini tidak bisa ya, harus disimpan sebagai nama lain, karena tadi terindikasi brief-only. Jadi, Anda simpan, kalau disimpan biasa ini tidak bisa. Jadi, menyimpannya harus dengan buka menu file, kemudian save a copy to GitHub. Nah, itu diganti demo 2, kemudian Anda klik OK secara otomatis nanti hasil penyimpanannya akan masuk ke akun kitab Anda. Nah, ini Anda dibawa masuk, ya ini bukan saya membuka, tapi dari Google Collapse-nya, masuk ke Budi Santo di sisi ya itu, nanti akan muncul file demo 2 anak, itu dia. Dari situ, sebagai hasil dari perubahannya. Nah, nantinya ketika Anda menyerahkan link ini, link project ini, dari akun Anda ke saya, saya akan bisa membuka activity ya, activity dari apa yang sudah Anda lebutkan terhadap project tersebut ya. Oke, ya ini muncul, saya melakukan boost satu commit ke master, pada tanggal sekian, detailnya nanti bisa dilihat, ngapain, perubahannya apa ini. Nah, itu saja penjelasan tentang cara menghubungkan antara GitHub dan Google Collapse.